Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Belum lama ini WhatsApp meluncurkan sebuah fitur baru, yaitu menyebutkan nama kontak saat akan membuat status WhatsApp. Oke, buat kalian yang belum tahu cara untuk menggunakannya, silakan simak video ini. Oke, saat kita akan membuat status WhatsApp, baik foto ataupun video, maka di sini kita akan menemukan sebuah tombol untuk menyebutkan nama kontak atau teman. Nah, di sini kita bisa memilih beberapa nama teman untuk disebutkan. Nantinya ketika nama teman tersebut kita pilih di sini, maka teman kita akan mendapatkan notifikasi bahwa namanya disebut saat membuat status WhatsApp. Tetapi orang lain, selain yang disebut ini, tidak akan mengetahui bahwa nama kita diikut sertakan atau disebutnya. Oke, contoh kita pilih saja untuk dua kontak. Maka teman kita di sini akan mendapatkan notifikasi bahwa Anda disebut. Oke, dan ketika kita buka untuk notifikasinya, maka untuk memberi tahuan tersebut berada pada bileh chat. Dan ketika dibuka, maka akan diarahkan langsung ke status WhatsApp. Nah, di sini ada pemberitahuannya bahwa orang bisa menyebutkan Anda ketika mereka ingin melihat statusnya. Nah, kemudian orang lain yang melihat status ini tidak akan mengetahui bahwa nama kita sedang disebut. Dan yang terakhir, kontak yang disebutkan namanya ini bisa memposting ulang untuk statusnya. Nah, di sini ada tombol untuk memposting ulang status ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi, saat kita menyebutkan nama seseorang di status WhatsApp, orang lain tidak akan mengetahuinya bahwa kita menyebutkan nama orang tersebut. Baik, teman-teman, mungkin selesai saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.